atau siapa saya lupa, ketika kita sedang mengalami masalah dan kita masih menyalahkan di luar diri kita, katanya kita belum belajar kalau kita menyalahkan dari dalam diri kita sendiri, kita sedang belajar jika kita sudah tidak menyalahkannya di luar dan di dalam, kita sudah selesai belajar itu yang dicari, menggunakan magical time untuk kamu mencari dirimu siapa kalau berdoa itu jangan doa hafalan, saya selalu bilang gitu sama teman-teman doa terindah adalah doa yang datang dari hati ada yang Tuhan itu kecerdasan semesta, kekosongan yang absolut kan terlalu banyak variasi sesuai dengan level kesadaran orang-orang itu bagaimana memahami Anissa, memahami Tuhan dari masa ke masa artinya dari dulu, sekarang apakah berbeda atau memang sudah sama sekaligus bercerita dong tentang kita tidak bisa, maksudnya bagaimana memahami kalau begitu Tuhan atau consciousness atau apa bisa dijelaskan dia bukan Tuhan lagi dong selamat menikmati kejadian-kejadian misalnya kayak pohon gitu mungkin mami dimana terus tiba-tiba gerak sendiri menyapa itu sering banget sering banget, itu gampang banget sih sebenarnya anda latihan aja setiap hari disapa pohonnya contohnya? misalnya selamat pagi, apa kabar, selamat pagi, gimana, gitu-gitu aja kan setiap hari, jadi anda pelankan langkah anda di rumah kenalan dulu dong sama yang deket-deket anda, pohon-pohon yang anda ada di rumah anda ya coba beda loh rasanya kalau anda udah mulai bercakap-cakap sama pohonan yang ada deket rumah anda orang lain bilang, kalau saya mah bodo amat saya mau ngajarin ilmu-ilmu gila-gila gitu ya nggak apa-apa orang biasanya orang gila itu yang kaya gitu kan so don't worry gitu jadi mulai biasanya sama anaknya pembantu saya kita, yuk kita tegur pohonnya gitu yang jauh, yang jauh kita tegur halo pohon tiba-tiba dia bergerak oke itu as a sign bahwa I hear you, gitu latihan aja setiap hari diajak omong aja sambil lewat, disapa lah at least ya setidaknya ada sapa, pohon-pohon yang ada di sekitar anda sampai ada koneksi gitu pohon itu masih banyak rahasia-rahasia pohon yang kita belum tahu kok dia bisa bercakap-cakap antara satu pohon dengan pohon yang lain kok bisa dia menjaga anak-anaknya dari ancaman gitu itu kan kita nggak tahu kita merasa ya pohon-pohon berdiri apa kita sirap nggak tahu kalau di dalamnya ada jiwa ada keinginan menjaga bisa memberikan apa namanya healing buat orang yang datang ke dia gitu coba bayar, aku lagi sakit kepala ayo peluk pohon tapi tanya dulu pohonnya boleh dipeluk nggak ntar dia bilang siapa kamu megang-megang nggak kenal permisi dulu dong iya selalu-selalu mau ambil saya kan punya pohon gardenia biasanya saya taruh di air mau metiknya aja harus minta izin saya petik ya boleh ya gitu baru kita petik kalau misalnya anaknya pembantu saya tiba-tiba ada bunga-bunga di tangannya ngasih ibu ini tadi ada bunga saya selalu tanya udah minta izin belum sama-sama kem pohonnya nah biasanya karena udah dibiasakan dari dia bayi dia bilang udah gitu karena sebenarnya pembiasaannya iya oke pembiasaan ini ya tidak ada keunggulan yang ada adalah kebiasaannya diulang-ulang terus-menerus nggak ada nggak ada apa namanya mistis-mistisnya nggak ada tapi at the end of the day ya semuanya itu mistis kok kalau kita paham ya bahwa memang ajaib gitu nah bagi banyak orang kalau kita ingin mendapatkan sesuatu kita harus ada yang namanya action tapi bagi sedikit orang yang vibrasinya sudah tinggi justru effortless dia malah mendapatkan sesuatu yang banyak banget gitu gimana menjelaskan itu dasarnya orang yang punya vibrasi yang tinggi dia nggak ngelakuin apa-apa aja dia malah dikejar-kejar malahan gitu jadi kalau aku istilahnya kok begini semakin halus nafasmu semakin magnetik kamu gitu kan artinya kita harus dekat sama nafas kita dekat sama our own vibration kita bisa cek vibration kita hari ini gimana apakah saya harus keluar hari ini atau enggak kalau saya keluar apakah saya aman selama perjalanan saya sampai kembali itu kan itu kan semuanya hal-hal yang bisa kita pahami atau kapan saya harus telpon bisnis partner saya gitu kalau vibration kita terlalu kasar terlalu mentah ya istilahnya nggak bisa kita bermain disitu gitu nah caranya kan memang akhirnya kan melepaskan keinginan begitu keinginan lepas nanti bisikan-bisikan itu datang sendiri sekarang kamu harus telpon orang itu bangun tidur kita udah dibisikkan bahwa ntar jam 8 kamu telpon kalau kamu sakit perut berarti jangan jangan telpon sekarang perutnya ngasih tau nggak boleh telpon karena nanti nggak dapet gitu semakin halus atau menurut istilahnya mas Hendra semakin kuat dia punya vibration semakin semakin mudah yang datang sekarang kembali lagi ke hukum yang pertama jangan minta gitu jangan melekat sama aku harus dapet ini begitu itu kita minta langsung mentah lagi ilmunya begitu kita ngoyok ilmunya mentah sama halnya dengan ini dong aku sedekah tapi berharap dapat berkali-kali lipat itu kan vibrasinya bukan vibrasi kelimpahan tapi justru vibrasi orang serakah orang keulangan pengemis mental pengemis sedekah ya syukur aja sebagai tanda syukur aja ya Mi ya karena pengen sedekah aja karena kamu mau sharing karena kita cuma mau berbagi sharing is caring cuma kayak gini ya misalnya saya kasih contoh waktu disini ada gempa bumi kan banyak teman-teman datang saya bilang sama teman-teman jangan ada yang posting ke sosial media bahwa kita membantu orang yang sedang kesusahan yang kita ada trauma healing dan lain sebagainya masalahnya adalah kita bantu orang buat diri sendiri jadinya kan supaya gue dibilang wah gue lagi bantu orang nih nih liat nih apa nih gue lagi bantu nih gitu terus nilainya dimana gitu kamu menolong orang untuk orang itu apa untuk kamu gitu kan jadi pada saat Anda mau menolong orang memang karena Anda tahu orang itu butuh bukan karena kamu mau sesuatu either dia dibalas berkali lipat nantinya atau secara sosok sosial kamu menjadi lebih keren karena orang tahu kamu bantu orang lain norak namanya itu ya banyak sekali orang yang masih di level itu makanya digaungkan lewat sosmed bahwa nih kok bantu ini nih bantu ini kita kan dulu belajar ya di agama kalau ngasih tangan kanan tangan kiri nggak boleh tahu gitu sementara sekarang itu membantu orang itu seperti status sosial status flexing gimana caranya saya selalu bilang oke kita bantu orang tapi janji tidak ada satupun yang harus ke sosial media kalau Anda lihat netso saya nggak ada tuh kecuali orang lain yang yang ngetack ya kalau saya sendiri posting posting kapal nggak pernah ya posting kapal orang lain yang posting atau saya lagi di kapal menikmati sunset nggak pernah bilang ini kapal aku ya gitu nggak lah ya iya jadi flexing buat saya juga itu berarti orangnya masih butuh pengakuan belum selesai belum selesai kalau orang masih butuh pengakuan berarti dia belum sampai di taraf dewasa kalau orang cukup dewasa dia sudah bisa melihat apa adanya saya nggak tahu ini yang ngomong siapa ya gede prama atau siapa saya lupa ketika kita sedang mengalami masalah dan kita masih menyalahkan di luar diri kita katanya kita belum belajar kalau kita menyalahkan dari dalam diri kita sendiri kita sedang belajar jika kita sudah tidak menyalahkannya di luar dan di dalam kita sudah selesai belajar gimana itu iya gede prama itu kesayangan saya juga saya pernah pernah bersama-sama beliau juga jadi kalau kita tahu persis bahwa di everything semua tindakan dan lain sebagainya adalah tanggung jawab pribadi jadi memang nggak bisa juga kita yang namanya forgive forgive nggak ada artinya karena berarti kita apa namanya kecuali orang-orang yang baru mulai ya masih ada besar sakit hati bisa belajar forgiveness memaafkan aku maafin dia ini aku maafin dia gitu ya tapi pada saat kamu mengambil semua tanggung jawab bahwa apapun yang hadir di dunia ini adalah milikmu adalah rejekimu adalah pancaran dari apa yang ada di dalammu maka tidak ada lagi yang namanya blaming tidak ada lagi yang namanya aku harus memaafkan dia atau dia harus memaafkan saya udah nggak ada seperti itu jadi untuk sampai ke situ proses bersih-bersihnya banyak gitu nggak instant apa namanya kesadaran bahwa wah everything outside me gitu ya itu nanti mas Hendra bisa bantu teman-teman gitu bahwa nggak harus ada prosesnya sampai kita sampai pada kesadaran di luar itu semuanya adalah ciptaanku ciptaanku ini akhirnya juga bukan ciptaanku yang kecil ciptaanku yang yang besar yang yang melalui prosesnya jadi bukan konsisten yang mencipta ya melalui prosesnya kita mengalami hal-hal seperti ini oke baik nih jadi ini ngumpung bicara soal konsisten ya kan banyak orang berdebat ya soal kesadaran soal Tuhan bahkan ada yang agnostik ada yang ateis ada yang antiteis begitu ya dan memperdebatkan bahwa Tuhan itu sosok ada yang Tuhan itu kecerdasan semesta kekosongan yang absolut kan terlalu banyak variasi sesuai dengan level kesadaran orang-orang itu nah bagaimana memahami Anisha memahami Tuhan dari masa ke masa gitu artinya dari dari dulu ya sekarang apakah berbeda atau memang sudah sama gitu sekaligus bercerita dong tentang masalah dunia gimana kok sampai terjun ke dunia seperti ini nolong banyak orang bikin berbagai macam kelas yang wah ceritanya teman-teman itu spektakuler semua kelasnya mami gimana gimana ya saya tuh lahir dari saya pikir ya orang tua saya dua-duanya dokter tapi dari keluarga bapak saya itu ada yang kita sebut sebagai syamanisme gitu ya jadi dari kecil saya diajarkan nafas mengamati nafas itu dari kecil sekali mengamati nafas keluar masuknya nafas keluar masuknya nafas kualitas nafas kalau kualitas nafas mau begini kamu hati-hati jangan sampai nanti kalau kamu kualitas nafasnya gini nanti kamu bisa terpleset di jalan dan lain sebagainya sehingga bangun tidur pun harus menjaga nafas dan lain sebagainya jadi akhirnya terus saya kan kuliahnya di psikologi tapi waktu waktu saya SMA atau awal-awal kuliah tuh saya merasa saya melihat angel like on the physical level mata saya lihat dia terbang ke langit dengan sayapnya sehingga saya bertanya-tanya kemana-mana mengenai angel dan satu ketika nah nenek saya itu mengajarkan doa yang menyebutkan nama angel yang paling atas gitu yang angel di atas angel gitu serunya lagi kita namanya anak-anak ya cuma hafalan 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 gitu suatu ketika saya lagi dimana saya lupa saya lagi di satu tempat tiba-tiba ada buku jatuh buku mengenai angel begitu saya buka nenek saya illiterate tidak bisa baca tidak bisa tulis ya zaman dulu kan terus ada buku jatuh terus saya buka disitu disebutkan nama angel utama itu yang nama yang disebutkan oleh nenek saya gimana saya gak bergetar ini dapat dari mana ini 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 nama gitu jadi saya itu besar dengan mistisisme mistisisme seperti ini sampai dalam perjalanan waktu kami belajar melihat bahwa ada level-level di dalam pemahaman ada level memahami dunia ini ada level memahami bagaimana consciousness gitu jadi misalnya kita bilang kita gak bisa maksudnya bagaimana kalau begitu Tuhan atau consciousness atau apa bisa dijelaskan dia bukan Tuhan lagi dong konsep pikirannya hanya konsep kita tidak bisa menatap matahari langsung karena terlalu terlalu apa namanya kuat pancarannya sama aja kita tidak bisa mengatakan bahwa oh Tuhan tuh begini begini kita manusia bagaimana caranya so buat saya ini ada manifestasinya Tuhan kasih manifestasi dalam bentuk bumi yang indah yang tadi saya bilang Disneyland berkali lipat let's just enjoy that sambil pelan-pelan memahami diri saya itu siapa siapa saya siapa consciousness dimana kaitannya dimana dimana kedekatannya apakah sama apakah berbeda itu kita harus duduk dan bicara banyak gitu gak bisa gak bisa cepet-cepet ngomongnya Mami kita ngobrol yang ringan-ringan bangun tidur katanya kalau kita sering bangun tidur jam 5 itu ada keuntungan-keuntungan tertentu begitu ya keuntungan wake up jam 5 pagi itu apa 5pm club gitu kalau saya bilang apa namanya kalau kamu tidak menunggu matahari terbit rejekimu dipatok dinosaurus gitu sama teman-teman saya bilang begitu jadi gini loh kalau saya ya melihat matahari terbit saya tahu bahwa wah saya sedang melihat ilusi matahari gak terbit saya yang lagi ke bawah bener gak sih jadi matahari terbenam oh saya lagi melihat ilusi matahari gak terbenam sayangnya yang lagi ke atas so pelan-pelan kita bersihkan mata kita dari ilusi-ilusi yang ada gitu terus kalau udaranya dingin enak gitu kita lebih banyak waktu untuk belum ada distraksi ya belum ada yang bangun kalau suami saya jam 4 dia udah dia punya ruangan khusus disitu kalau saya saya juga punya ruang studio tapi saya suka gak suka di dalam ruangan jadi saya sukanya biasanya udah mulai standing disini ngeteh apa menulis membaca meditasi gitu dan lain sebagainya jadi kita punya banyak waktu pada saat orang bangun jam 6 kita udah 2 jam dong udah 2 jam udah 2 jam kita keuntungan kita dari orang lain gitu dan di 2 jam magical magical time tahu kan magical time jadi saya ceritakan ya bentar ada apa namanya guru Shaolin kan dia lagi datang ke Indonesia dia tuh sebelum matahari terbenam dia ini dia apa namanya dia latihan pas matahari sejajar dengan bayangan tubuhnya dia latihan sore juga terus dia bilang kenapa ya setiap kali saya latihan ada azan dia bilang begitu terus dia pelan-pelan belajar bahwa that's magical time bahwa kita nunggu azan itu kan itu gak mungkin dong maksudnya ada ada nabi yang sudah percerahkan tiba-tiba yuk sholatnya jam-jam segini ya gitu bukan itu yang dicari menggunakan magical time untuk kamu mencari dirimu siapa gitu ya kalau berdoa tuh jangan doa hafalan saya selalu bilang begitu sama teman-teman doa terindah adalah doa yang datang dari hatimu gitu bukan doa meminta ya biasanya kalau dia betul-betul dari dalam itu pasti ucapan terima kasih kalau misalnya hafalan berarti itu gak spontan berarti gimana ya kalau hafalan doa hafalan gimana ceritanya ada doa dihafal gitu doa tuh sesuatu harusnya yang spontan datang dari dalam muncul tumbuh dari dalam dan biasanya adalah keinginan kita untuk bercinta dengan semesta bercinta dengan all vibration nah kata-kata bercinta ini yang yang penting anda pahami dengan benar gitu ada ada apa namanya kerinduan gitu misalnya ada meditasi dapet tuh saat dimana mind hilang nafas tercekat gitu kan kita ada di di sebuah situasi dimana ada inner happiness tuh muncul ada bliss gitu kan nah ini yang 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 membuat kita rindu lu rindu pengen ke situ lagi gitu pengen ke situasi yang sebentar tapi buat hati itu rasanya kayak damai nah ini harus dilatih itu kan salah satu sensasi-sensasi juga kan iya at the end of the day it's not about sensation at the end of the day about apapun yang esensi gitu kalau masih wah saya tiba-tiba melihat ada cahaya itu masih sensasi jadi sudah esensi usah esensi mainnya kita di esensi aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati